ternyata banyak yang gak tau ya cara mengusir cicak yang ada di rumah sebetulnya sangat mudah sekali hai teman-teman berjumpa lagi dengan saya ya di channel bang eksperimen ya pada video kali ini ya saya akan berbagi trik bagaimana cara mengusir cicak yang ada di rumah kita ya tentunya dengan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan ya oke seperti apakah caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya pasti di rumah kalian banyak sekali ya cicak yang berseliwaran di dinding ya nah jadi adanya cicak di rumah kita itu sangat mengganggu sekali ya sangat menjengkelkan karena apa? karena dia itu membuang kotoran itu di mana-mana ya nah memang kalau di dalam islam cicak itu memang wajib kita musnahkan teman-teman ya oke jadi caranya cukup simple sekali ya bahan yang pertama kalian harus mempersiapkan sebuah bawang merah teman-teman ya karena aroma dari si bawang merah ini betul-betul menyengat dan tidak disukai oleh si cicak oke langsung saja untuk bawang merahnya kita kupas-kupas terlebih dahulu ya nah jadi ini nah jadi ini nanti ada dua cara teman-teman ya untuk mengusir si cicak ya nah jadi ini adalah cara yang pertama ya cara yang pertama ini cukup kita gunakan bawang merah saja teman-teman ya oke ini kita kupas terlebih dahulu nah oke setelah kita kupas seperti ini kita akan mengirisnya teman-teman ya kita potong kecil-kecil nah seperti ini caranya cukup mudah sekali nah oke setelah kita cincang seperti ini ya nah kalian siapkan sebuah botol yang sudah berisi air ya nah jadi ini kita masukkan ke dalam botol seperti ini oke dan ini kita tutup kembali ya teman-teman nah setelah seperti ini ini akan kita kocok-kocok seperti ini nah setelah seperti ini ini kita diamkan terlebih dahulu beberapa menit ya atau beberapa jam nah ini kita simpan terlebih dahulu nah oke kita menuju langkah yang kedua teman-teman ya dan langkah yang kedua kalian juga siapkan sebuah bawang merah lagi ya dan bawang merah ini kita kupas kita kupas seperti ini ya oke setelah kita kupas ini juga kita cincang-cincang ya teman-teman ya nah ini kita potong-potong tipis-tipis seperti ini oke setelah seperti ini ini kalian siapkan sebuah wadah ya nah ini kita tuangkan dulu ke dalam wadah seperti ini nah setelah seperti ini kalian siapkan lagi sebuah bawang putih ya nah jadi untuk aroma bawang merah dan juga bawang putih ini betul-betul menyengat ya apalagi jika kita kombinasikan nah kita cukup menggunakan dua siung saja teman-teman ya ini juga kita kupas oke setelah seperti ini langsung saja ini juga kita iris-iris ya teman-teman nah ini kita potong-potong seperti ini agar aromanya itu bisa keluar ya agar aroma yang menyengat itu bisa keluar oke setelah kita potong-potong seperti ini kita juga langsung masukkan ke dalam wadah seperti ini ya nah oke untuk langkah selanjutnya setelah kita campur seperti ini kita tambahkan sebuah cukak dapur ya nanti akan saya jelaskan ya fungsi dari cukak dapur ini nah ini kita tambahkan ya kita kucrutkan secukupnya saja ya ini beberapa tetes lah saya nggak tahu saya agak-agak saja ini oke setelah seperti ini tinggal kita campurkan teman-teman ya kita campur kita aduk-aduk seperti ini ya agar tercampur merata wow aromanya langsung betul-betul menyengat teman-teman ya nah jadi untuk langkah selanjutnya kalian siapkan sebuah tisu ya beberapa lembar ya dua lembar atau satu lembar terserah ya nah jadi ini akan kita letakkan di atas tisu seperti ini ya teman-teman nah setelah itu ini akan kita bungkus ke tisunya seperti ini teman-teman ya nah jadi ini kita bungkus oke dan setelah kita bungkus ini bisa kita ikat ya untuk ujungnya ya agar tidak berodol teman-teman ya nah ini saya ikat menggunakan karet ya teman-teman ini sudah jadi ya untuk yang pertama teman-teman ya nah ini akan kita letakkan sini terlebih dahulu ini sudah jadi nanti akan saya kasih tahu cara pengaplikasiannya nah oke teman-teman untuk langkah yang kedua ya kita ambil air rendaman bawang merah tadi teman-teman ya ini tadi sudah saya rendam ya sekitar beberapa jam teman-teman ya oke dan ini langsung kita saring terlebih dahulu teman-teman ya nah ini kan ada ampas-ampas dari si bawang merah jadi ini kita saring ya untuk memudahkan kita untuk pengaplikasian kita saring kita sokkan seperti ini ya nah jadi ini sudah ada air rendaman bawang merah teman-teman ya aromanya ini betul-betul menyengat sekali ya langsung saja ini akan kita letakkan ke dalam botol spray ya teman-teman ya untuk botolnya terserah ya saya punya botol elek-elekan seperti ini ini langsung kita tuangkan nah oke ini langsung bisa kita tutup kembali ya teman-teman ya nah mantap teman-teman oke jadi ramahnya ini sudah jadi ya nah ini untuk yang kita bungkus dengan tisu ini ini akan kita gantung di dinding teman-teman ya karena aroma dari bawang merah dan bawang putih tadi aroma-aroma yang tidak disukai oleh si cicak ya apalagi kita tambahkan dengan cukak dapur ya kenapa kita tambahkan cukak dapur karena agar aromanya ini awet ya tahan lama teman-teman ya dan untuk yang sprayer ini ini bisa kita semprot-semprotkan di ruang-ruangan ya oke let's go akan kita langsung praktekkan ya teman-teman nah teman-teman oke ini ramuan ini ya akan kita cantolkan di dinding seperti ini ya nah jika sudah tercantolkan di dinding seperti ini otomatis aroma-aromanya ini langsung menyebar ke seluruh ruangan ya sehingga cicak-cicak yang ada di dinding langsung minggat ya bahkan musnah nah jadi oke untuk yang sprayer ini ya ini bisa kita semprot-semprotkan ya di dekat dinding teman-teman ya nah terutama di dinding-dinding seperti ini ini nanti akan menyebar ke seluruh ruangan ya contohnya kita semprotkan seperti ini ya nah mantap hasilnya seperti ini ya wow aromanya ini betul-betul menyengat sekali ya oke mantap ini bisa kalian coba di rumah ya wow sangat mantap sekali oke jadi itu tadi teman-teman ya tutorial cara mengusir cicak paling ampuh semoga bermanfaat dan kalian bisa mencoba cara ini di rumah ya semoga cicak-cicak yang ada di rumah kalian segera musnah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh